Lain lagi di Makassar, seorang mahasiswi ditemukan tewas di kamar indekosnya dengan sejumlah luka lebam di tubuh. Terungkap tersangka penjual nasi goreng yang merupakan pacar korban tegah membunuh lantaran ingin menggugurkan janin yang dikandung korban. Petugas memeriksa kamar indekos di kecamatan Tamalan, Rhea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi tewasnya seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri. Korban ditemukan pertama kali oleh rekannya yang khawatir lantaran sulit dihubungi. Naas mahasiswi berinisial M tersebut ditemukan telah meninggal dunia dengan mulut mengeluarkan busa. Namun, luka lebam pada tubuh korban kian menguatkan dugaan wanita 21 tahun itu merupakan korban pembunuhan. Tak berselang lama, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhan bernama Joshua yang merupakan kekasih korban. Terungkap, pria yang kesehariannya sebagai penjual nasi goreng itu tega membunuh kekasihnya lantaran ingin menggugurkan janin berusia 4 bulan yang dikandung korban. Ia memukul dan memaksa wanita malang itu mengonsumsi obat berdosis tinggi secara berlebih. Ada beberapa dugaan luka akibat daripada kekerasan, yaitu diantaranya adalah di sebelah mata kritis kiri, kemudian dan di kepala bagian telakar. Atas perbuatannya, pria ini dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.